Berapa sih omset perbulannya? Ini hari sujur nih. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan C.R.R.I.G. Dalam channel GAP Indonesia. Ini memang hari spesial ya, jadi dalam satu hari saya membuat lebih dari satu konten dan saya melihat orang yang cukup dikenal dan mungkin sudah menjadi tokoh dari GAPI di Indonesia. Kalian pasti sudah tidak asing dengan siapa orangnya, kita akan langsung panggil. Sebentar, ini kelihatannya lagi ada yang lagi ngajak ngobrol. Halo Pak Ade Yusuf. Salam ngebro. Cius. Mumpung ketemu nih ya, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Oke, kita cari lokasi yang agak kondusif. Mungkin di sini aja. Jadi itu dari subscriber saya, itu sudah banyak sekali yang menyarankan, Bang, collab dong dengan Om Yusuf, dengan Pak Ade Yusuf. Ya, saya tidak ngomong di publik, cuma saya bilang ke beberapa orang, iya, kita itu sebenarnya sudah ada rencana, cuma memang waktunya saja. Belum tepat ya. Nah, kebetulan kita bertemu di kontes Sleman ini, saya mau tanya-tanya nih, pertanyaan terbesar dari subscriber saya, Pak Ade Yusuf ini kan dikenal dengan orang yang jualannya itu kan laris banget. Ya, bener kan? Iya. Bener nggak? Oke. Ya, lumayan lah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pak Ade Yusuf ini kan orang yang dikenal suka joget. Nanti boleh ya, kita joget bareng ya. Cuma saya mau masuk ke ini dulu nih. Kita masuk ke pembahasan ini dulu ya. Oke, oke. Pertama nih, untuk penjualan yang banyak, ada nggak sih tips buat teman-teman nih, supaya mereka yang baru memulai, atau mungkin yang sudah lama memulai, supaya bisa dapat penjualan itu yang bagus. Oke. Jadi gini, jadi sebelum kita masuk ke penjualan, sebelumnya kita harus bisa menghubungkan, itu sebaik mungkin. Jadi, untuk kita geba, nah baru dari situ, kita siap jual, dengan cara posting ke berbagai media sosial, terutama Facebook dan Instagram. Dan ya, jangan sampai bosen posting. Karena apa? Dengan posting, maka akan banyak orang akan melihat ikan kita, sehingga mereka akan tertarik untuk kita. Oh. Oke, jadi tips pertama, daripada Yusuf ini, belajar produksi ikan, yang kualitasnya bagus dulu ya? Iya, harus. Iya, setelah kalian punya ikan-ikan yang bagus, kemudian kalian posting ke berbagai media, pertanyaan saya nih, cara posting itu gimana? Supaya orang itu percaya bahwa ikan kita ini, berkualitas, atau kita nggak mungkin ngasih yang, ada kan yang videonya bagus nih, begitu terima ikannya kok jelek, supaya orang percaya apa gimana? Ya, jadi, bakal kita posting, itu sehingga membuat video sebagus mungkin. Oke. Nah, dan, kalau bisa, itu natural, jangan dibuat-buat ya, jangan ikan yang jelas kita buat video, sehingga nantinya akhirnya jadi, kelihatan bagus juga. ya, jadi kita natural saja, dan, konstrukan yang akan menilai, ikan kita itu bagus atau jelek. Tapi kita pede dulu, bahwa kita itu bagus. Oh, dari situ, akhirnya, akan banyak orang, dia akan, disitulah nanti kita akan mendapatkan pembeli. Oke. Saya mau tanya nih ya, sebelum Pak Diyusuf ini masuk ke YouTube, sebelum ya? Belum. Penjualannya itu bagaimana? Signifikan nggak? Sebelum masuk ke YouTube, dengan setelah punya YouTube? Ini jujur ya? Jujur. Signifikan sekali. Signifikan sekali. Dengan adanya YouTube, maka, akan banyak orang mengenal kita, dan, sehingga, tersama penguat. Karena, orang itu kalau tertarik dengan ikan babi, kemudian, dia akan mencari informasi, pasti yang dibuka YouTube dulu kan? Iya. Nah, untuk tutorial sih ya. Tutorial. Akhirnya, banyak orang yang tertarik dengan ikan babi, buka YouTube, dan akhirnya, kenal dengan kita. Dan akhirnya, WK atau PM kita, untuk didapatkan ikan kita. Oke. Terus juga pasti banyak nih, subscriber saya ini, yang penasaran banget. Dalam satu bulan, itu bisa menjual berapa paket sih? Kan kalau saya lihat tuh, dibukukan di itu ya? Betul, betul. Selalu rapi. Selalu rapi ya? Jadi pasti tahu dong jumlahnya. Biasanya kita akhir tahun. Oh, akhir tahun? Ya, tapi untuk... Bulan kemarin aja? Bulan kemarin sudah kebaca? Oh? Iya, sebentar. Diputus dulu nggak apa-apa? Nah, jadi kan dari subscriber saya, juga banyak yang penasaran. Kira-kira dalam satu bulan, itu bisa menjual berapa paket sih? Ya, untuk harian ini ya, rata-rata. Harian? Untuk hari Selasa sampai kami, itu kira-kira, ya, 7 paket lah ya. Dalam satu hari? Nah, dalam satu hari. Untuk hari Senin, karena di tahun 4, sampai 17 hitam kefirin, jadi terakhir masuk di hari Senin, itu biasanya ya sekitar 40-an paket. 40 paket? Wow! Nah, setelah kita tahu jumlah paket ya, jadi Senin sampai Kamis ya, itu perharinya, itu sekitar 7. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu ada 4 hari, 7 x 4 itu ada sekitar 28, plus 40. Bener ya? itu 1 minggu. 40, 68 berarti ya? 68 kalau kita kalikan 4, berapa, Ben? 68 x 4, Ben? Berapa, Pak? 68. 264. Nah, kita sudah tahu nih ya, itu kisaran yang, kalau bisa dijual, 260 paket. sekarang pertanyaan saya, omsetnya, menang lagi, ambil dulu aja. Hehehe. Sub indo by broth3rmax juara apa ini Albinolis dapet juara dua lanjut nih sampai di omset berapa sih omset perbulannya ini harus harus jujur cuma kisaran nggak apa-apa Oh ya jadi antara berapa sampai berapa kita 60 nih ya buat kalian yang mengecilkan dunia ikan buat kalian yang nggak percaya bahwa ikan itu bisa menghidupi kita dan keluarga bahkan plus orang lain karena sudah dengar sendiri nih dari dari orang yang menurut saya nih ya itu sudah dianggap sebagai tokoh dari gapi Indonesia betul ya karena mulai gap itu sudah YouTube-nya umur berapa tahun sekarang sudah tiga tahun itu mengedukasi kalian itu bisa mendapatkan hasil yang menurut saya besar jadi buat kalian nih jangan berpikir instan betul ya jadi tiga tahun itu tuh nggak cuma kita duduk manis bikin YouTube yang mungkin nggak ada arahnya yang tidak mengedukasi karena jujur nih ya YouTube itu banyak tapi yang sukses itu sedikit menurut saya jadi kalau dulu saya dua tahun yang lalu tuh belajar dari YouTube itu ya ketemunya ketik gapi keluarnya Yusuf gapi ketik gap Indonesia keluar Yusuf gapi juga bahkan ketik ikan dias keluar Yusuf gapi juga akhirnya kita nonton jadi ternyata untuk penjualan itu pengaruh signifikan dari YouTube YouTube ya ada saran enggak sih ketika kalau teman-teman nggak bisa bikin YouTube terus mereka pengen penjualannya itu bisa naiknya sedikit-sedikit itu bagaimana Oh ya jadi yang penting ini ya bahwa seperti yang sudah saya sebutkan tadi kualitas itu nomor satu kualitas nomor satu ikan kita yang akan kita jual itu harus berkualitas yang pertama yang kedua bagaimana caranya orang orang lain bisa melihat kita yang berkualitas tadi tak itu ya kalau kita itu ya kalau mungkin kalian bisa menggunakan Instagram ataupun sosial media yang lain yang penting orang bisa lihat kecantikan ikan kita jadi sehingga akhirnya banyak orang yang ingin beli ikan kita karena kalau waktu misi kan kita udah bagus dulu ya jadi kalau kita kita susah juga kita jualan terus pertanyaan saya untuk yang sortirannya untuk yang cendolannya itu dikemanakan nah kebetulan kita punya teman-teman di kantor tuh banyak buku yang punya anak kecil di tetangga juga banyak yang punya anak kecil itu setiap pagi kita plastikin ikan contiran yang jatah tapi ini usia apa ini nah seperti itu jadi kita bagi-bagi ke teman dan tetangga ya ya nah menurut saya menarik itu disana tadi itu jadi artinya gini kalau kita sudah punya lahan ya kita udah udah punya sesuatu yang menghasilkan cukup besar saya rasa tuh nggak usah menghitung yang kecil-kecil itu tadi ya karena kalau kita egois kita mau jual semuanya yang ada mungkin brand kita nih jadi agak teruh ya betul sekali jadi kita menjual dari yang kualitas sama yang tidak berkualitas tapi artinya si barang sortirannya itu dikasihkan ke anak-anak Oke jadi selain tidak dijual itu juga membahagiakan anak-anak ya kan ada tambahan Mas Reh gimana ini ikan berkualitas itu bukan berarti yang harganya mahal nggak ya saya tanya begini saya punya metal platinum metal begini itu kan bagus tapi kita jualnya hanya 150 ya ya itu karena memang kan itu harganya segitu yang harganya tinggi jadi bukan berarti kita jualnya yang kualitas harus 400 ke atas ya Oh tetap ada segmen untuk pengulang untuk yang menengah ke atas dan sebagainya kita ada yang setia ya jadi untuk jenis-jenisnya bedalah ya antara yang udah pasaran dengan kayak ini metal Yellowless Albino Metal Yellowless itu kan masih masih juta harganya mati itu sudah saya naksir itu cuma setahu saya bukti transfer itu masih juta semua jadi saya belum berani beli jujur aja kalau yang menang ini Albino ini Albino Yellowless tanpa metal ya tanpa metal Oke mungkin terakhirnya terakhir saya minta untuk saya pengen tahu sih sebenarnya kira-kira rencana kedepan tuh apa sih dari seorang Pak Yusuf yang menurut saya nih ya di Indonesia tuh udah-udah terkenal cukup luas kira-kira masih ada rencana apa sih kedepannya ada sih jadi saya ingin ini terutama orang-orang terdekat dulu di rumah di kantor ya untuk saya aja juga masuk ke dalam bisnis ikan gabi sehingga nantinya banyak orang yang memasakkan peti jadikan tapi yang oke jadi intinya mungkin planning kedepan itu untuk mencetak lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari bisnis betul gapi betul ya saya rasa cukup sampai di situ kita salam bareng maju terus Indonesia terima kasih selamat menikmati